Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Subhanallah Allahumma Allahumma Alhamdulillah Allahumma 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 إِنَّا نَسْأَرْكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْفِرَّةِ وَالْتَّقْوَى وَمِنَا الْعَمَلِ مَا تَرْضَوْا اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرُنَا هَذَا وَأَتْوِعَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْحَلِفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنَّا أَمُودُ بِكَ مِنْ وَأْشَاءِ الشَّفَرُ وَقَبَتِ الْمَمْبُرُ وَسُوءِ الْمُنْ قَلَدِينَ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ Jadi doa di ketika kita sudah naik ke kendaraan, baik kendaraan apa yang kita tumpangi, itu doanya seperti itu. Baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca tiga kali. Kemudian setelah itu, Subhanallah di sahar lana hadha wa ma kunna lahu muqirinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarboh. Allahumma hawwin alayna fi safarina hadha wa ta'anna bu'adahu. Allahumma antas syakibu fi safari wal khalifatu fi al-ahli. Allahumma inni a'udhubika min waqsa is safar wa qa'batil mandhar wa su ilmu qalapi fi al-mali wal-ahli. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan dari hadis ini dari Ibn Umar. Nah, jadi dasar-dasar yang dipakai untuk melengkapi ibadah kita, utamanya dengan berdoa, itu tadi berdasarkan apa yang telah dicontohkan oleh junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Nanti kalau ibu sudah dapat bagian buku ini, artinya bisa dibaca sendiri-sendiri. Jadi berusaha untuk setiap doa dan kalimahnya kita lafalkan, itu bisa sampai tertanam di dalam hati kita. Karena kalau hanya lafal gilisan kadang-kadang kurang bisa meresapi apa yang kita ucapkan, ini ya ada sedikit kurangnya. Tapi manakala kita umpamanya melafalkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu segala puji hanyalah milih Allah. Teringat untuk itu semuanya. Jadi kandungan dan kedalaman maknanya kalau kita benar-benar paham dari apa yang kita ucapkan, yakni kalimah yang kita baca akan tembus di dalam relung hati kita yang paling dalam. Maka itu tadi doa yang ketika kita sudah naik kendaraan bergerak, jangan dibaca di rumah. Karena ini adalah apa? Ada kalau dari rumah itu tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaltu ala allahi la haula wala uwata illa billah. Setelah pergi, tentunya pulang. Bisa dibuka selanjutnya. Ketika pulang, apa? Ini biasa, lajimnya dibaca dan dilaksanakan oleh orang-orang yang baru pulang umroh ataupun pulang haji. Mari kita bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Aibuna, taibuna, abiduna, lirobbina hamidun. Ini paling singkat, paling singkat diantara apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis dari Imam Ahmad, Imam Muslim, bahwa hadis ini sama dari Ibnu Umar ketika doa kita panjatkan sewaktu kita naik kendaraan itu tadi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah di saharunanah. Sampai selesai, sampai selesai. Nah, kemudian setelah itu, dari apa yang kita baca doa kita setelah ada di kendaraan, kita, umpamanya kita itu sedang mau melaksanakan ibadah umroh. Harus ada niat dulu. Ada nih, ada niat. Apa yang kemarin diajarkan oleh para bapak-bapak yang sudah disampaikan kepada panjangan semuanya. Kalau sudah masuk di dalam mikot makani, ya kemarin kan diterangkan, kalau Haji Tamato biasanya itu umroh dulu. Dengan konsekuensi bayar dam. Kalau Haji Tamato nanti kloter dua biasanya cucuknya di Matinatulhu ujat. Langsung kemakah. Nah, kalau dari Madinah, starnya ataupun, yakni untuk mikotnya, itu di Bir Ali atau Zul Hulaifah. Coba kita niatkan, seumpama kita itu seakan-akan mau ibadah umroh. Labbaika umroh. Nah, ini berbagai versi. Kalau dibaca umroh tan ada tanwin, berarti ada kalimah setelahnya. Niatan? Umpamanya, labbaika umroh tan wahajan. Nah, tapi kalau khusus untuk umroh, diwakofkan labbaika umroh. Nah, jadi diwakofkan di situ, tanwinya dibaca sukun. Nah, ini berbagai pendapat. Marah, ibu-ibu, bapak-bapak, dayi purrohman, calon-calon tamunya Allah, nanti budin sahumun. Labbaika Allah umroh tan bisa, labbaika umroh tan bisa, labbaika umroh. itu sudah merupakan lafad ketika kita niat di mana? Mbikot maka makani. Kalau dari Madinah di Lulukulaifah, ataupun di Bir Ali. Kalau di Madinah Duhujat, di mana? Bandara King Abdul Aziz. Nah, setelah itu, setelah kita doa daripada niat kita untuk labbaika umroh, kita biasa lazimnya, yaitu langsung bertalbi, bertalbiah. Apa lagi? Mesti ya, Nge? Apa lagi? Moga. Labbaikallahumma labbaik. Moga. Labbaika la syarikanaka labbaik. Innal hamda. Wa nni'mata. Lakal mulq. La syarikanaka. Dibaca tiga kali. Gila? Labbaikallahumma labbaik. Ampun, labbaikallahumma labbaik. Di sana ada tasjid. Setiap tanda baca, itu mengandung arti yang berbeda. Maka yang benar adalah labbaikallahumma labbaik. Jadi ampun, labbaikallahumma labbaik. Dan baknya itu ada tasjid. Nah, itu harus dipahan. Itu beda artinya. Labbaikallahumma labbaik. Moga. Labbaikallahumma labbaik. Innal hamda. Wa nni'mata. Lakawal mulq. La syarikanaka. Dibaca terus. Sampai nanti memasuki masjidil ha-haram. Kalau capek kebetulan perjalanan dari Dhul Khulaifah bil Ali sampai maka kurang lebih 6 jam. Lancar insyaAllah. Nek capek di tidur. Malah ampun. Ngemeng-ngemeng. Diam. Diam. Mbak. Karena panjeningan semua itu dalam posisi dan kondisi sedang beribadah. ibadah. Khusukan ibadah umroh kita. Ketika kita sedang umroh. Nek perlumbu tensah. Kenapa? Aha. Kenapa? Aha. Kenapa? Selfie-selfie. Mengurangi kehusuan kita di dalam beribadah. Nanti saja kalau ibadahnya sudah selesai. Mong. Monggong. Kemudian setelah itu kita melazimkan untuk bertalbiah. Itu apa? Saat kita akan masuk Masjidil Haram bahkan melazimkan setiap kita masuk ke masjid-masjid yang lain. Masjid Nambaniku Agung. Masjid Al-Mabruriku. Masjid dan lain sebagainya. Itu apa? Ada doanya. Ada doanya. Doanya. Doanya pun mogok bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli'ala Muhammad Allahumma Allahumma maftahli abwa barah rahmatik Cekak bukan? Apa lagi? Cekak lagi? Nah ini apa yang kita baca itu berdasarkan dari hadis Imam Muslim Abu Dawud Imam Anasai dan Ibn Majah dari Al-Hamid. Jadi semua apa yang kita lafalkan berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam sebagai uswah hasalah untuk kita semuanya. Demikian. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma ftahli abwabi wa rahmatik supaya apa? Dibukakan pintu-pintu rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Kalau hamba mendapatkan rahmatnya Allah dalam arti kasih sayangnya Allah tiba nenginti sarho kepenak lan seke lan seke co. Kenapa? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Wala Wasallam. Maka kalau kita masuk masjid biasanya ayam sidem permanem turun apa hantuk warang biasa itu ketika kita memasuki masjid masjid haram setelah kita melihat ka'bah disana ada yang namanya hajar as hajar aswat dalam ibadah ini ketika memulai tawaf dengan membaca apa Allahu akbar ini penting karena sebagai pertanda mulainya kita akan tawaf tujuh kali keliling dan dimulai dari lurusnya hajar as hajar aswat yaitu Allahu akbar Allah maha besar ketika kita mengucapkan akbar terpintas di dalam benak dan pikiran kita dari ujung rambut kita sampai kita bisa membayangkan alam semesta ini adalah ciptaan Allah ciptaan Allah kalau berjuta-juta manusia ada di makkah itu kita itu kan bagikan satu butir pasir di tengah kepadang pasir yang begitu luas betapa tidak ada artinya sama sekali manakala kita tidak menjadi hamba Allah yang bertakwa maka ketika Allahu akbar Allah yang maha besar begitu mengingatkan kepada kita akan keleman kita bahwa kita itu sebenarnya berposisi sebagai seorang hamba maka dari itulah ketika kita mulai tawak dengan membaca Allahu akbar setelah itu yakni apa ini semua berdasarkan hadis yang tahris oleh Imam Bukhari dan Ibnu dari Ibnu Abbas atau paling tidak itu membaca apa Bismillah Allahu akbar ada tambahan ada tambahan Bismillah Allahu akbar dengan menyebut nama Allah bahwa Allah adalah yang maha agung ataupun maha besar ini mau yang dipakai yang mana silahkan oke mau yang memakai Allahu akbar singkat bisa pakai Bismillah Allahu akbar bisa kemudian setelah mulai tawaf kemarin diajarkan diajarkan apa baca doa-doa ampun menengawon begitu dari Hajar aswat mulanya tawaf sampai nanti mau masuk ke rukun zamani dengan membaca Allahu akbar atau Bismillah di Allahu akbar dengan mengangkat tangan setelah dari rukun zamani pada sisi daripada kaabah sampai kepada Hajar aswat itu ada doa doanya ada doa ada doanya doanya satu jakat robbana atina fit dunya hasara wafil akhiroti hasara wakina ada banar terus dibaca dari dukun zamani sampai nanti lurus garis yang disana ada lampu hijau kalau dulu ada yang namanya nyonsewu ini keramiknya coklat untuk pertanda dibawah itu ada keramik coklat lurus tarik ke belakang tapi sekarang ada ditandai dengan lampu hijau disana supaya orang tidak terganggu dengan situasi ketika krodit disitu biasanya akan masuk ataupun memasuki berdekatan dengan hajar aswat dan setelah hajar aswat seperti yang panjangan bersani digambar ya itu krodit untel-untelan kayak bako untel-untelan kayak bako nah ini kroditnya itu seperti itu sampai saat ini pun yang berumprah pada hari ini dari panitia-panitia yang sedang berangkat ke sana ada yang sudah pulang itu kondisinya seperti itu dulu istirahat karena corona kita dulu terdampak corona covid-19 akhirnya banyak yang tertunda tertunda semuanya nah sekarang ini sudah mulai dibuka lagi tanpa harus pakai masker dan juga persyaratan-persyaratan yang lainnya nah ketika dirukun zamani sampai memasuki garis lurus hajar aswat kalau panjangan jangan sampai lupa doa ini itu tadi ada di dalam kitab yang lain ada yang menambah itu ada di dalam kitab buku kecil gantungan made in departemen agama ada tambahannya tapi yang paling tidak doa ini doa sapu jagat ini jangan sampai lupa ini kan doa-doa harian saya yakin bapak ibu semuanya sudah hafal doa sapu jagat itu sudah hafal nah ketika selesai toaf tujuh kali putaran nyata kemudian kita minggir sebentar nah dia bisa membayangkan keadaan seperti itu umatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari keriduannya tawaf-tawaf yang berada di sana itu kurang lebih seperti itu dan memang itu adanya setelah kita selesai tawal sebelum sholat di makom ibrahim yakni ada doa doanya ya ada doa ada doanya yakni apa wat-tahidu mimma komi ibrahim musyallah hafal apa lagi insyaallah hafal wat-tahidu mimma komi ibrahim musyallah nah ini mulai setelah tawaf kemudian kita di berada memposisikan diri kita di belakang makom ibrahim tapi melihat makom ibrahim seperti ada yang tanda di situ bapak-bapak bisa meresani yang di situ ada kuning-kuning seperti emas di belakangnya kalau pas di belakangnya sulit tapi sekarang di belakang jauh di belakang jauh kira-kira ada 50 meter baru bisa melaksanakan apa sholat luar kangat setelah selesai to toaf di belakang makom ibrahim nah surah yang diajarkan oleh rasulullah sallallahu mani wassalam itu apa surah yang pertama yang dibaca al-kafirun kemudian rekaat yang kedua adalah surah al-ikhlas ul-hum maha apa lagi apa tidak perlu dilapalkan apa perlu nah ini perlu ini karena disana ada alapah-alapah yang juga perlu kita bahami mat-mat lazimufasil yang harus kita patuhi aturannya Bismillahirrahmanirrahim maha wala anna abidum ma abadtum wala antum abiduna ma abud lagum di nukum waliyadin nah ada hal yang perlu kita perhatikan di awal surah ini kal kalah huruf kof nyaklai nyaklai ul jadi pun suaranya ditahan disini langsung ditahui ul ul ya ayyuhal kafirun nah run bunyi itu kalih mencucu mencucu mulamanya lesa ini mengok peradadi ul ya ayyuhal kafirun suaranya sakit kenapa jadi satu ul ya ayyuhal kafirun nah ini setelah itu ada yang menjadi tanda panjang la a buduma ta budum antara ain orang ain 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 nyakli tenggen budi la langit langit udah ya kan masuk main lah saya teruskan wala antum abidun nama abud sampai selesai wala an abidun ma abad wala antum abidun nama abud lagum dinukum waliyadi itu rekaat pertama yang dibaca setelah surah al-fatihah rekaat kedua setelah surah al-fatihah yang dibaca apa surah al-ikhlas bismillahirrahmanirrahim mau go bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim Allahus Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuan ahad alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim sholah dua rekaat di belakang mahkam ibrahim insyaallah kita lanjutkan besok Rabu yang akan datang sambil menunggu ustad yang hari ini sudah rawuk dia bapak dokter Andes haji amar ma'ruf yang sudah ada di ruang tunggu untuk itu monggo nanti untuk bukunya yang besar itu selalu disimak dan dibawa karena materi dari awal sampai akhir manasik IPHI di baron ini acuannya di dalam buku itu demikian kurang lebihnya kami mohon maaf aku lukol lihada fastagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa